Pemirsa diduga menjadi pelaku tabrak lari seorang anggota DPRD Kabupaten Padang, Pariyaman, Sumatera Barat ditangkap polisi. Dalam kejadian ini, korban anak berusia 9 tahun tewas di lokasi tabrakan di Jalan Lintas Lubuk, Alung, Pariyaman. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara lokasi tabrak lari di Jalan Lintas Lubuk, Alung, Pariyaman di Paguh Duku, Kurai, Taji, dan Sabaris. Saksi yang mengetahui kecelakaan dibawa ke lokasi untuk melengkapi keterangan. Selasa malam, mobil yang dikendarai seorang anggota DPRD Kabupaten Padang, Pariyaman menabrak seorang bocah yang sedang menyeberang jalan. Kerasnya tabrakan membuat korban terpental sejauh 25 meter dan tewas di lokasi. Karena panik, pengemudi mobil kabur. Polisi menangkap pengemudi mobil dari penyelidikan flat nomor mobil penabrak yang tercecer di lokasi tabrakan. Terima kasih telah menonton!